Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen Nah di video kali ini saya membuat bolu tape panggang yang enak banget Super lembut, empuk, bisa juga untuk ide jualan Jadi untuk teman-teman di rumah yang kepengen tau gimana cara membuatnya Simak video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir 1 sendok TSP kalian juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan maksimal Hingga mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 5-7 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Lalu saya akan masukkan 80 gram atau 4 sendok makan tape singkong yang sudah saya lumatkan seperti ini Kita langsung masukkan saja semuanya Kemudian adonannya ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja jangan lama-lama Nah ini sudah cukup kita bisa matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Kemudian saya masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu pro sedang Takaran persendoknya seperti ini Dan disini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru Lalu saya masukkan juga 1 saset susu bubuk Kemudian adonannya ini akan saya aduk menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik seperti ini Sampai tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata Apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Untuk yang terakhir saya masukkan 8 sendok makan margarin cair Lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Ini supaya adonannya nanti tidak bantat Hasil kuenya bagus Kita mengaduknya harus benar-benar tercampur merata ya teman-teman Jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah Nah ini adonannya sudah semuanya tercampur rata Bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang Ini saya menggunakan loyang bulat Yang berdiameter 20 cm Ini di dalamnya sudah saya olesi menggunakan margarin Dan saya taburi dengan tepung terigu Ini supaya nanti hasil bolunya tidak ada yang lengket di loyangnya Kemudian tuang semua adonan ke dalam loyang Jangan lupa diratakan seperti ini Kemudian saya akan taburi dengan keju parut secukupnya Nah ini keju parutnya sudah merata Ini sudah cukup ya Untuk selanjutnya Ini siap kita panggang Nah disini saya sudah menyiapkan oven Yang sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama 5 menit menggunakan api kecil Kemudian buka tutup oven Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Dan ini kita panggang selama 50 menit dengan api kecil Nah besar kecilnya api seperti ini Sampai matang Nah setelah 50 menit kita panggang Bisa kita buka Wah hasilnya cantik banget ya teman-teman Ini sudah matang merata Wah cantik banget ya Siap kita angkat Nah ini dia Bulu tape panggangnya sudah matang Cantik banget Matangnya merata Sekarang tinggal kita keluarkan dari loyang Wah hasilnya cantik banget ya teman-teman Mantap banget Tidak ada yang lengket sama sekali di loyangnya Wah cantik banget ya Siap kita dinginkan dulu Nah ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya Bolu tape panggang yang super lembut Empuk Enak banget Cantik Cara membuatnya pun mudah Gampang Pokoknya untuk kalian yang kepengen bikin bolu tape panggang Cobain resep yang satu ini ya Sekarang akan saya coba potong Wah ini dari potongannya udah kerasa banget Kalau bolu tape panggangnya ini benar-benar lembut Dan empuk banget ya teman-teman Ini mantap banget Nah ini untuk serat dalamnya Kelihatan halus banget ya teman-teman Ini benar-benar empuk banget Wah Seperti spons ya Pokoknya ini mantap banget Dijamin Untuk kalian yang suka bolu tape panggang Kalian bakalan ketagihan Dan rasanya ini benar-benar enak banget ya Wah seratnya kelihatan banget Kita akan cicipin dulu Bismillah Hmm Hmm Ini enak banget Mantap banget Rasanya pas Manisnya pas Tapenya kerasa Pokoknya ini recommended banget Untuk teman-teman di rumah yang kepengen bikin bolu tape panggang Semoga selalu bermanfaat Oke Untuk teman-teman di rumah yang sudah nonton video ini hingga akhir Terima kasih banyak Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa selalu dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Dooh selamat menikmati